Intro Selamat pagi pendengar dari lantai 7, Medan Merdeka Barat Padan 5, Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi Bapak Presiden menyampaikan bahwa pelaksanaan PDF merupakan tentu komitmen Indonesia untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan dan berubah Sari Berita, Indonesia berkomitmen memajukan demokrasi dan hak asasi manusia Hujan yang membawa material dari Gunung Semeru masih menjadi ancaman Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Jumat 10 Desember 2021 Bersama saya Ritri Runtarto Dan saya Ritri Runtarto Melalui Warta Berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita Bupati Lumajang Tori Kulhak menegaskan bahwa lokasi yang terdampak di Gunung Semeru bukanlah tempat wisata, Bupati Geram karena banyak masyarakat yang malah berfoto di lokasi terdampak dan ini menghambat proses evakuasi Ada 25 titik pemeriksaan sertifikat vaksinasi COVID-19 di kawasan Puncak, Jawa Barat selama peringatan Natal dan Tahun Baru 2022 yang tersebar di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjung Sepanjang periode Januari hingga November 2021 Komite Sentral Inspeksi Disiplin atau Lembaga Antikorupsi di China berhasil membawa pulang 1.114 koruptor dari luar negeri dan menyita 16 miliar yuan atau sekitar 36 briliun rupiah Dilansir dari kantor berita antara dari ribuan koruptor ada 16 nama diantaranya tercantum di Red Notice Interpol Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Okohari mengatakan badan anti-doping dunia atau WADA berjanji akan memprioritaskan pembebasan sanksi lembaga anti-doping Indonesia bahkan tidak perlu menunggu hingga 1 tahun apabila seluruh persyaratan dapat terpenuhi Demokrasi Bali secara resmi ditutup dengan sejumlah dorongan untuk bersama-sama membangun ekonomi dan pulih setelah melewati masa sulit pandemi COVID-19 Dari Nusa Dua Bali, Andi Romdoni menyampaikan I thank you for all your constructive and active engagement and I hope to see you again at the next and much better, prosperous, rebound, recovered Bali of the next Bali Democracy Forum Thank you very much Forum Demokrasi Bali BDS ke-14 secara resmi ditutup oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar Kamis di Nusa Dua Bali Dalam pidata penutupannya Mahendra menjelaskan bahwa rangkaian Forum Demokrasi Bali telah diawali oleh rangkaian segeran pendahulu yaitu Business Community Forum Bali Civil Society and Media Forum serta Bali Demokrasi Student Conference Dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dia kenakan termasuk acara puncak Forum Demokrasi Bali Mayendra Siregar menyampaikan bahwa Forum Demokrasi Bali sepakat untuk mendorong ke arahan dalam upaya pemulihan pasca pandemi Berbagai upaya penanggulangan COVID-19 menjadikan pelajaran yang sangat baik bahwa pemulihan harus digasarkan pada prinsip manusiaan yang menekankan kebijakan inklusif yang melibatkan semua orang dan bermanfaat bagi semua Lebih lanjut Menter Siregar mendorong terwujudnya kesempatan yang merata bagi kaum wanita, anak muda, dan orang dengan disabilitas Menurutnya dengan terwujudnya hal tersebut maka kebijakan pemulihan yang inklusif dapat dicapai Kebijakan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif hanya dapat dicapai jika kita berhasil memperdayakan dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi perempuan anak muda dan penyandang disabilitas termasuk akses pendidikan untuk semua Forum demokrasi Bali juga mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan ketahanan ekonomi yang lebih kuat Menurut Menter Siregar di singkat regional BDF akan memberitaskan untuk mengaktifkan kembali konektivitas regional dan mendorong pergerakan orang yang lebih aman di kawasan Selain itu menurutnya negara-negara di kawasan harus dapat mengidentifikasi cara untuk mengintegrasikan ekonomi ke dalam hantai pasokan global Forum demokrasi Bali BDF ke-14 diikuti oleh 335 orang serta dari 95 negara serta 18 orang pejabat terseingkat menteri Andron Doni, laporkan Sementara itu Presiden Joko Widodo berpartisipasi Summit for Democracy 2021 yang diketuai oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara virtual pada tanggal 9 hingga 10 Desember 2021 Presiden Joko Widodo menegaskan pelaksanaan Bali Demokrasi Forum merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat kawasan maupun global Komitmen Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Dr. Nomar Sudi seperti yang disiarkan dalam Youtube Sekretarian Presiden Bapak Presiden diminta untuk berbagi pengalaman kontribusi Indonesia di dalam memajukan demokrasi khususnya di kawasan Asia Tenggara dan di kawasan Asia pada umumnya Bapak Presiden menyampaikan bahwa pelaksanaan BDF merupakan tentu komitmen Indonesia untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan dan global Presiden menyampaikan our commitment toward democracy goes beyond the border Jadi komitmen demokrasi Indonesia melebihi tatas negara kita Dan Presiden juga menyampaikan bahwa Bali Demokrasi Forum didesain sebagai forum bertukar praktik terbaik bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi Hujan yang membawa material Gunung Semeru masih menjadi ancaman bagi masyarakat Petugas juga sudah memindahkan posko desa sumber buluh ke lokasi yang dianggap lebih aman Dari Lumajang kita habis kondisi terkini Semburan Awan Panas Gunung Semeru bersama Hairul Umang Dikawatirkan daerah ini masih daerah rawan Posko ini baik itu Kumpahan lahar maupun Awan panas kejuran Dan apalagi musimnya Musimnya masih tersebut tinggi Kemandan Kodim 0821 Lumajang Letkol Infantri Andi Awibowo Mengatakan bahwa posko erupsi Gunung Semeru di desa sumber buluh Lumajang Jawa Timur Akan dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh dari Gunung Semeru Menurut Andi hal ini dikarenakan karena lokasi sumber buluh termasuk dalam daerah rawan Ditambahkan Andi faktor cuaca seperti hujan Juga membuat air meluap ke jalan membawa material Gunung Semeru Untuk lokasi pemindahan posko sumber buluh akan dipindahkan ke lapangan cepak bola Candi Puro Dari air tanggal tinggi tadi malam juga hujan beras Itu air sampai meluap ke jalan Harapannya posko-nya membantu korban dan pengungsi masyarakat Jangan sampai justru yang mengolong malah kesulitan dengan baik itu Tempat akomodasinya, tempat tinggalnya dan tinggal pengamatan Lebih lanjut, Kepala Staff Kodin Lumajang Mayor Infantri Nanto Menyatakan bahwa kesiapan logistik untuk korban bencana Semeru Bisa digunakan dalam jangka waktu satu bulan Namun dirinya menyarankan agar masyarakat bisa membantu warga Semeru Yang terdampak erupsi perupa uang tunai Ia menjelaskan alasannya, karena uang tunai juga bisa digunakan warga untuk membangun rumahnya kembali Karena ini memang sudah skala nasional, jadi kepedulian ini sangat tinggi Untuk sumbangan logistik itu, atensinya dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa Sehingga di rumah ini sempat menggunung Nanto mengatakan bahwa ada empat penampungan bantuan logistik untuk warga erupsi Yang terdampak gunung Semeru, yaitu Sumber Hulu, Balai Desa Pasirian, Pendopo Lumajang, dan Gor Wirabakti Dari Lumajang Jawa Timur, Hairul Mampo 3 RRI melaporkan Dan peninggar salah satu yang memiliki peranan penting dalam mengungkap identitas korban terdampak gunung Semeru Adalah Dr. Gigi dari tim DVI Polda Jawa Timur Seperti apa sepak terjam Dr. Gigi di daerah bencana? Berikut Budi Suwano melaporkan langsung dari Lumajang Jawa Timur Sudah Dr. Gigi Yurika meninggalkan keluarga untuk bersama tim DVI Polda Jawa Timur Melakukan identifikasi jenazah korban awan panas ukuran Gunung Semeru Yang kebanyakan sulit dikenali lagi oleh keluarganya Dr. Gigi Yurika hanya salah satu dari puluhan dokter dan tim medis yang diterjuruhkan Polda Jatim Dalam peristiwa ini Masing-masing memiliki peran berbeda namun sudah pasti sangat diperlukan kemampuannya Dalam mengungkap jati diri korban agar tidak tersukar Tidak hanya kali ini Dr. Gigi Yurika diperjuruhkan di setiap bencana alam yang ada terjadi di Jawa Timur Beberapa peristiwa besar juga ditanganinya seperti musibah Air Asia 2014 Tahun 30 tahun lalu dan musibah kepal imigran 2012 Serta banyak lagi menurut Rokal Yurika pada hampir setiap bencana alam di wilayah pendetaan keluarga korban Terima kasih Terima kasih Kita masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Radio Berjaringan Nasional Pro 3 RRI Ternyata meraih Hanugrah Dewan Pers 2021 sebagai radio yang mendukung kemerdekaan pers Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Widikurniawan mengatakan keberhasilan ini membuktikan Pro 3 RRI Masih berada di jalur yang benar untuk mengawal kemerdekaan pers di tanah air Fitra Maria melaporkan selengkapnya Kategori media radio Anugrah Dewan Pers 2021 Menangnya RRI Pro 3 FM Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM Berhasil meraih penghargaan dari Dewan Pers tahun 2021 Dengan kategori media radio nasional Penghargaan itu diberikan kepada RRI pada Kamis 9 Desember 2021 di Jakarta Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Widikurniawan Menerima piagam tersebut dengan penuh sukacita Menurutnya penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa Pro 3 RRI mampu mengawal kemerdekaan pers di Indonesia Atas arahan Dewan Pers Pro 3 RRI adalah radio berita berjaringan nasional Ini adalah sebuah pembuktian bahwa Pro 3 RRI berada pada tracknya Untuk mengawal keberdekaan pers di Indonesia Atas arahan Dewan Pers Terlalu kami oleh Pak Agung Diberi Anugrah juga Sebagai rambu yang paling peduli COVID-19 Jadi dua tahun berturut-turut Puji Tuhan, terima kasih Kami memberi penghargaan ini Dan terutama lagi adalah para pendengar Dan terutama kami yang selalu 24 jam Sejarah terus-terus Terima kasih dan sampai jumpa Sekarang udara tetap di udara Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengatakan Penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi Dewan Pers Kepada insan dan perusahaan pers Yang telah berkontribusi Mengwujudkan kemerdekaan pers di Indonesia Mengapa kok pakai anugerahan-anugerahan ini Di dunia pers kita Itu tidak lain kita ingin membangun satu budaya Satu tradisi untuk mengucapkan terima kasih Kepada siapapun yang punya prestasi Karena ada kecenderungan di masyarakat itu Mengucapkan terima kasih itu susah Kalau yang berhasil bukan saya Oleh karena itu Dewan Pers mengajak kepada kita semua Siapapun anak bangsa ini Yang punya prestasi Yang punya kontribusi positif Harus kita ucapkan terima kasih Sementara itu pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Ikut mendukung langkah apresiasi yang diberikan oleh Lembaga Independen Dewan Pers Staf khusus Menteri Kominfo Rosarita Niken Widias Tuti Mengatakan bahwa kebebasan pers sangat penting Dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka sebagai infant pers Dan kebebasan pers di Indonesia Semakin hari tentunya semakin membaik Serta meningkat Hal ini terbukti Dari indeks kebebasan pers di Indonesia Saat ini mencapai 76,02 poin Pada tahun 2021 ini Skor tersebut naik 0,75 poin Dibandingkan pada tahun 2020 Sebesar 75,27 poin Hal ini tentu Karena meningkatnya kualitas dan profesionalisme Di kalangan pers Selain Pro3 RRI Reporter Ardi Razaki dari RRI Merauke Berhasil meraih penghargaan Untuk kategori wartawan radio Dari Jakarta Fitra Maria Pro3 RRI Terima kasih